sadap lagi ya dengan ketebalan kulit bisa mencapai tujuh mili ya seperti ini kulit belian nah untuk bidang sadap ini kita bedakan menjadi dua bidang sadap ya bidang sadap ini kalau ini B01 ya kulit perawan pertama dulu ini misalnya masih ini pertama ini namanya B01 terus kulit perawan kedua ini B02 ya Bu mana oh gitu disini banyak perawan Pak kalau disini mungkin ya yang kedua B02 ya B02 untuk B01 ini disadap selama lima tahun lima tahun ini satu bidang sadap ini dengan ketinggian 130 ini ini sadap selama lima tahun setelah ini habis selama lima tahun kita kembali ke ini B02 B02 dengan ketinggian sama 130 130 kita ukur lagi ini kita ukur lagi ya ketinggian 130 masadap di kulit perawan kedua B02 berawan juga sama lima tahun selama lima tahun ya tahun terus ini nanti kalau lima tahun habis ini kita kembali sebelumый ya B01 untuk Andaitage C2 International Czy הקacc relaxer B01 B01 ya santu b11 b1-1 ya buat kulit boolehan lima tahun yang jalan B01 ya jadi b11-2 ya batu-1 ya batu-1 satelah udah selama lima tahun ya tapi perlu diingat ya untuk TM ke-11 ini saya jelaskan 5 tahun 5 tahun kembali ke B01 tadi berapa tahun 11 tahun 11 tahun nah kita sadap atas sadap bawah sadap atas namanya double cut dua irisan sadap bawah double cut ya istilahnya double cut sadap bawah dan sadap atas bedanya kalau sadap bawah ini kita pakai setengah spiral ikan setengah spiral ini spiral kalau untuk sadap atas kita pakai seperempat ada gambarnya nih permat bergantian habis terus berikutnya B1 sama B2 saya ulang B01 B01 itu kulit perawan pertama B02 kulit perawan kedua kulit 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 pertama kulit kedua terus ini untuk sadap atas ini masih kulit perawan ini ya karena disini untuk sadap atas ini sadap tidak diperlukan kulit kulian istilahnya nanti dihabiskan ya nggak dibutuhkan satu lagi kok kulit 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 belum menerima ya tapi untuk saya kalau Hai itu istilahnya high tas gila tapi kenapa kok ada high nggak ada low ya bedanya itu ya kalau saya menjalankan kalau Hai itu eh gitu aja ya itu itu mungkin ya sampai sini sudah jelas ya kita tetap atas ke empat dan setengah spiral tapi perpat spiralnya terus dari sini sudah jelas ya tadi ya sekarang kita menginjah ke sistem sadap cara penyakit di sini ada istilah S2 D3 S2 D3 S itu kode spiral spiral ini kalau ini kita akan pakai setengah spiral S2 D3 S2 itu spiral dua itu setengah dia itu hari tiga tiga hari sekali makanya tiap-tiap penyakitap punya tiga bagian atau tiket hancar hancar namanya bagian penyakitulah jek kalau hari ini ya hari ini itu sadap saat besok hancar B besok hancar C itu seterusnya makanya disebut S2 D3 tiga hari sekali di sadap ada juga S2 D2 dua hari sekali di sadap di sini jelas ya untuk populasi satu hancar ya untuk tanaman muda terutama untuk bukas anda itu 400 itu tadi kalau pohonnya normal seperti ini yang ada dilihat seperti ini ini rata-rata perhanca itu bisa mencapai 40 liter dengan produksi 40 liter rata-rata ya dalam satu pohon sekitar 1 mili kan itu beri 1 mili ya betul 1 mili ya dengan jumlah pohon 400 ya dengan pohon dengan hasil 40 ya 40 dibagi 400 pohon ketemunya per pohon 100 CC kan 100 CC bu ya betul nggak 40 liter kalau di CC kan menjadi 40.000 ya 40.000 dibagi di belakon 400 nah untuk pelaksanaan sadapan adik-adik ya adik lu ketahui mungkin waktu saat adik-adik melihat ya lewat di kebun karetnya untuk pelaksanaan sadapan dilaksanakan pada dini hari ini hari ya jam 2 jam 3 jam 4 4 pagi 4 dini hari itu baru mulai membuka ya sel pembunuh latek atau kurbor itu baru membuka juga kalau nanti sudah agak siang loh ini kau akan menutup kembali ya makan shadapan dilaksanakan pada waktu dini hari kalau sekitar jam 4 sebelum itu mungkin ada pertanyaan lain jam 4 kalau disini pak ya paling tidak diharapkan sudah dapat setengah hanca pak jam 4 itu sudah setengah hanca misalnya dengan jumlah pohon 400 itu paling tidak sudah mendapat 200 pohon yang tersadap tidak harus jam 4 selesai pak untuk pelaksanaan sadapan itu tidak tergantung tenaga kerjanya mungkin kalau tenaga kerjanya terampil kerjanya cepat itu dalam satu hanca ini untuk sadap bawah mungkin ada yang tidak pernah lihat ini namanya pesu sadap bawah terus ini yang ini untuk sadap atas untuk ini cuma sticknya ini harusnya pakai stick tinggal nanti tinggal nanti tergantung ketinggian sadapan sadap atas itu tergantung ya kalau misalnya sudah terlalu tinggi sticknya juga tinggi panjang cara menyadap cara menyadap yang benar itu juga ada aturannya tidak asal ngiris itu ada aturannya pertama urut-urutan menyadap ya disini kita pertama kita mengambil skrap skrap skrapan yang namanya skrapan nah skrapan ini latek latek yang sudah mengering waktu sadapan kemarin ini nah namanya ini bersihkan mulur nah ini namanya skrapan ini oh betul nah jadinya baik karet ya mulur nah ini namanya skrapan pertama waktu kita mau menyadap ya ambil kita kumpulkan biasanya untuk menyadap ini berapa istilahnya tempat kepes ya kepes ini gunanya untuk tempat alat-alat langkok batuasa bagiannya disamping itu untuk tapi karena ini bagian juga dari produksi daripada kita buang ini juga nanti diulah di pabrik ini juga jadi namanya nanti brown krap kalau tadi setelah mengambil skrap yang kedua ini membuat alur depan alur depan ini 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 alur depan ini garis ini ya alur depan ini tau untuk mengalirkan latek ke talang ini namanya alur depan terus alur belakang ini dari sini itu biar apa apa tujuannya kita bikin ini alur ini supaya ini sadapannya ini teratur tidak kelebihan tidak kurang ini kan istilahnya garis setengah spiralnya ini ya setengah spiralnya kalau toh ini sudah ada tidak kita buat lagi kecualian kalau ini masih ada sudah kelihatan jelas kita tingkatkan ke dalam alur depan dan belakang terus berikutnya yang kita pegang ini membetulkan letak talang dan paku ini namanya talang disini ini talang dan paku disini untuk letak talang ini juga ada togahnya talang seperti ini ini 10 cm dari ujung sadapan kalau ini nah ini sekitar 10 cm 10 cm disini kalau ini tadi istilahnya sudah terlalu mepet ini jaraknya sudah terlalu mepet kita turunkan kita turunkan nah caranya kita bikin alur lagi kita perpanjang lagi ya kita perpanjang lagi paku nya kita ambil talangnya kita turunkan seperti ini ini paling tidak jaraknya ini 10 cm nah disini 10 cm kenapa kok tidak 2 cm atau 3 cm kenapa kok harus 10 cm kenapa kalau terlalu mepet disini itu biasanya nanti sadapannya akan bergelombang apa yang disabat sadapan bergelombang kabar belukan gini disini masih normal ya nanti kalau sampai disini ya kalau disini nah nanti gini bentuknya seperti ini ya kenapa kalau disini biasanya pesonya ini takut kena kena talang nah makanya ini terlalu diikuti terus terus untuk jarak paku dari talang ini sekitar 5 cm nah dari sini ya 5 cm ya saya kira seperti itu nah ini sudah paham ya membetulkan letak talang dan paku baru mengiris caranya seperti ini untuk ujung ujung sadapan kita tusuk bentar pak lihat pak kita tusuk terus kita urut seperti ini ya nah adik-adik perhatikan ini ini posisi kaki gerakan kaki tidak ada iramanya gerakan kakinya ada iramanya kalau diperhatikan gerakan kaki perhatikan nah seperti ini mau langsung keluar itu ini cuma segitu tuh mbak nyadapnya cuma segitu aja iya betul iya namanya menyadap atau menderes 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 karet ini jatuh pak ini uang ini uang udah paham ya jarang nyata tadi ya ya khabar a kata Terima kasih.